Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, masih banyak usulan benda rumah tidak layak huni di Kabupaten Muko-Muko belum terakomodir. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Masyarakat di tahun 2023 kembali mengalokasikan usulan ke pemerintah Provinsi Bungkulu. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Masyarakat Muko-Muko, dari total keseluruhan usulan dari masyarakat sejak tahun 2017, tercatat 11.640.000.000 unit rumah tidak layak huni. Sedangkan yang telah diakomodir sebanyak 1.583 unit, dan yang belum terakomodir sebanyak 8.575 unit rumah. Pada tahun 2022, Kabupaten Muko-Muko tidak mendapat bantuan bedah rumah karena tidak masuk kategori Kabupaten Miskin Ekstrim. Dan di tahun 2023 kembali mengusulkan bedah rumah sebanyak 2.000 unit lebih ke pemerintah pusat. Harry Avian Effendi, Sekretaris Dinas Perkim Muko-Muko, mengatakan dengan alokasi usulan RTLH setiap tahun di Kabupaten Muko-Muko, nantinya bisa mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Muko-Muko. Karena usulan rehab rumah bukan hanya di Kabupaten Muko-Muko saja, namun di Kabupaten lain juga ada. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Muko-Muko hampir merata di setiap kecamatan. Seperti di beberapa desa di kecamatan telah diakomodir, namun penerapannya belum merata terakomodir. Namun pada tahun 2022, untuk Kabupaten Muko-Muko tidak dapat ataupun dikarenakan dianggap Kabupaten Muko-Muko tidak termasuk dalam kategori Kabupaten miskin secara ekstrim. Sehingga program itu nanti pada tahun 2022 kemarin. Kami sebagai dinas pertimbangan di Kabupaten Muko-Muko selalu mengajukan program-program yang langsung bersentuh dengan masyarakat secara semutan. Karena program RTLH ini memang program yang langsung menyentuh masyarakat, yang selalu dinantikan masyarakat. Karena kita paham masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak. Heri berharap ke depan rehab rumah tidak layak huni di Kabupaten Muko-Muko dapat direalisasikan. Karena dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat Kabupaten Muko-Muko merasa terbantu. Sebab masih banyak rumah di Kabupaten Muko-Muko yang tidak layak huni. Tim Liputan TVRi Bungkulu melaporkan.